Sempat beredar luas video yang menampilkan penangkapan seorang oknum jaksa berinisial AF yang diduga menerima suap atas kasus Rizik Syihab. Atas beredarannya video tersebut, pihak Kejaksaan Agung tegas membantah informasi itu. Video dikabarkan merupakan penangkapan seorang oknum jaksa berinisial AF oleh tim Saber Pungli Kejagung yang terjadi pada November 2016 lalu. Di lansir Tribunews.com, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Leonard Eben Ezen Simanjuntak memberikan penjelasannya atas video yang sempat beredar luas tersebut. Ia menyebut bahwa video itu tidak benar alias hoax. Video tersebut diinformasikan berkaitan dengan pemberian suap dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi menjualan tanah khas desa di desa Kalimok, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ia juga menegaskan penangkapan dalam video tak ada kaitannya dengan proses persidangan Habib Rizik Syihab. Dengan beredarnya video tersebut, ia berharap masyarakat tak langsung percaya. Ia juga menghimbau masyarakat agar tak menyeberluaskan video itu. Leonard juga menegaskan perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut dapat dipencara selama 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!